Seorang netizen bernama Chandra Aryani membagikan kisah asmaranya saat ia menerima lamaran pria yang paling ia benci dikarenakan sebuah naza. Kisah tersebut pertama kali dibagikan lewat konten yang diunggah di akun TikTok pribadinya, Echandra Aryani. Dilansir oleh Tribunews.com pada Jumat 25 Desember 2020, perkenalan Chandra dengan pria itu sudah terjadi sejak keduanya kuliah di satu jurusan. Chandra bercerita pria itu merupakan kakak tingkatnya yang sudah memperhatikan Chandra secara diam-diam di kampus. Sedangkan pertemuan perdana antara ia dengan calon suaminya yakni saat ia berada di rumah. Kala itu Chandra dihubungi oleh ibunya untuk menyuruh segera pulang lantaran ada tamu. Chandra mengaku calon suaminya merupakan pria yang paling ia benci. Hal itu ia katakan lantaran Chandra merasa risih dengan sang calon saat itu ditambah ia tidak tahu trek rekodnya. Selain itu, Chandra juga memandang gaya berpenampilan calonnya saat masih kuliah, tidak sejalan dengan jurusan yang diambilnya. Hal lain yang membuat Chandra benci dengan calon suaminya lantaran sang calon sering memberikan tanggapan lewat media sosial, mulai dari membalas story Instagram hingga berkomentar diunggahan milik Chandra. Ia mengaku alasan mengapa dirinya menerima lamaran calonnya yang semasa kuliah ia benci dikarenakan oleh sebuah nazar. Chandra dan ibunya pernah bernazar akan menjadikan suami jika ada pria yang masuk ke dalam rumah. Kemantapan hati Chandra menerima lamarannya karena sang calon suami sudah menyatakan keseriusan langsung di depan orang tuanya. Ia mengaku sangat menyukai Chandra dan ingin menjadikannya istri. Kemudian, Chandra tidak menyangka videonya akan viral di media sosial hingga ditonton oleh jutaan orang. Hingga Jumat 25 Desember, video milik Chandra sudah ditonton sebanyak 1,6 juta kali serta menuai komentar beragam dari netizen lainnya. Baginya, siapapun tidak akan tahu jodoh seperti apa yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!